Baik kita beralih ke informasi Laidia 4 hari pasca menjalani operasi bariatrik atau pengecilan lambung titiwati penderita obesitas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kini rutin mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Wanita yang memiliki bobot 220 kg ini juga Tengah menjalani pola makan teratur dan hanya mengkonsumsi putih telur, susu, jus, air putih, dan jeli. Dokter dibantu seorang perawat memeriksa kondisi kesehatan titiwati yang masih menjual di perawatan di ruang Edelweiss, RSUD Dori, Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu pagi. Pemeriksaan kesehatan titi rutin dilakukan tipe edis pasca menjalani operasi bariatrik untuk mengetahui sejauh mana kondisi lambung titi dan organ tubuh lainnya. Secara umum, kondisi titiwati kini terus membaik. Rasa nyeri dan sesak nafas yang sempat di alaminya kini berangsur pulih. Titi juga dapat terlentang dengan jangka waktu yang cukup lama, berbeda dengan sebelumnya yang hanya bisa tengkurap. Saat ini titiwati juga tengah menjalani pola makan teratur dan hanya diperbolehkan mengkonsumsi putih telur, susu, jus, air putih, dan jeli per 100 cc untuk setiap jamnya. Selain untuk memulihkan luka pasca operasi, pola makan ini juga dapat membantu agar titi nantinya terbiasa sehingga dapat menurunkan perat badannya yang kini mencapai 220 kg. Ya, proses yang ke depannya nanti adaptasi aja terhadap makanannya. Program gizinya ini benar-benar khusus dan berbeda dengan pola makan beliau yang biasanya, sehingga beliau terbiasa. Beberapa hari ke depan, jika kondisinya terbilang sangat sabil, maka pihak rumah sakit akan memperbolehkan titi pulang ke rumah. Pengaturan pola makan nantinya akan dikoordinasikan rumah sakit dengan puskesmasa tempat. Dari Palangkaraya, Kelima Tentegah, Adi Sata, Ajus melaporkan.